Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dewika Oktavia Oke, melanjutkan dari video sebelumnya Untuk video kali ini nanti kita akan membahas terkait perhitungan bunga pakai metode anuitas Oke, perhatikan ya teman-teman karena disini nanti ada rumus tertentu yang harus kita hitung Nah, dengan soal yang sama, saya bacakan kembali bahwa ada nasabah membeli mobil seharga 180 juta dengan DP 60 juta Berarti disitu pokok pinjamannya adalah 120 juta Kemudian diangsur selama 12 kali dalam 1 tahun, angsurannya itu per bulan Dan suku bunganya itu 18% per tahun Kalau kita bulankan jadi 1,5% per bulan Kemudian kita akan melakukan perhitungan bunga angsuran dengan metode anuitas Nah, disini ada yang harus kita ketahui teman-teman yaitu rumus menghitungnya Dimana disini ada 2 rumus yang sebenarnya sama Jadi nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana Mau pakai yang atas atau yang bawah, silahkan Rumus ini untuk menghitung berapa yang harus dibayarkan Angsuran yang harus dibayar oleh nasabah per bulannya Dan nanti besarnya jumlah yang harus dibayar per bulan per angsuran itu selalu sama Tapi pakai rumus ini Nah, cara untuk menghitung bunga metode anuitas itu Yang pertama adalah kita harus breakdown dulu ya teman-teman Rumusnya nih ada P, ada I, ada T Kita breakdown dulu biar enak nanti kalau pakai Microsoft Excel enak ya teman-teman Jadi nanti tinggal klik-klik aja di kolomnya Jadi kita breakdown dulu P itu pokok pinjaman Tulis disini 120 juta T itu periode kreditnya 12 kali Berapa kali ya? T I itu interes suku bunga Dibulankan ya teman-teman ya Jadi jangan pakai per tahun karena ini angsurannya per bulan Dibulankan jadi 1,5% Oke Kemudian kita masuk ke tabelnya Bentuk tabelnya masih sama Keterangannya masih sama Namun caranya ini kita ngisi di jumlah yang dibayar dulu Untuk angsuran yang pertama Kita masukkan rumus ini teman-teman P kali I dan seterusnya ini ke dalam jumlah yang dibayar disini Oke Kita masukkan ya Sama dengan P P yang mana? 120 juta di klik Kemudian di kali I Itu interes ya Diklik 1,5% Kemudian dibagi 1 Kurung buka ya 1 min 1 Per kurung buka 1 plus I I itu interes Diklik ya 1,5% ini Kemudian kurung tutup Pangkat T Nah di klik 12 nya Jadi tinggal ngeklik aja ya teman-teman ya Sesuaikan dengan rumusnya Tinggal di klik Oke Kemudian karena ini Teman-teman ya ingat ya Besaran jumlah yang dibayar Angsuran per angsuran itu Selalu sama sampai 12 kali Maka kita absolutkan kolomnya Rumus yang berpengaruh terhadap kolom Misalnya P P itu kita absolutkan ya Disini karena ada Pakai kolom ini ya P Kemudian I Kita absolutkan Kemudian 1 min 1 Tidak usah 1 plus I Nah I di absolutkan Ini ya teman-teman ya Kita lihat disini Kemudian pangkat T T nya di absolutkan Jadi semua yang berhubungan dengan kolom yang ada Tiga ini Di absolutkan Kemudian kita drag ke bawah Jadi jumlahnya tidak akan berubah Tidak perlu di kopas gitu ya Tinggal di absolutkan Kemudian di drag aja ke bawah Oke Sudah ketemu nih jumlah yang dibayarkan Berapa per bulannya Kemudian kita Mengisi di kolom bunga Nah 1,5% Sama perhitungan bunganya itu caranya sama Cuma ini berbeda Apa ya Alurnya aja ya teman-teman ya Terus contoh nih Angsuran yang pertama masih sama Pakai 120 juta dikali 1,5% Kemudian lanjut ya 110.798.401 dikali 1,5% Dan seterusnya di drag ke bawah Jadi untuk metode anuitas ini Menghasilkan bunga metode menurun juga ya teman-teman ya Kemudian untuk mengisi angsuran pokoknya ini juga sama teman-teman Namun yang berbeda itu Setiap angsurannya Setiap pokok angsurannya itu Jumlahnya berbeda Nah disini caranya adalah Tinggal 120 juta ini Dikurangi dengan Eh maaf bukan itu ya Jumlah yang dibayar dikurangi dengan bunga Jumlah yang dibayar dikurangi dengan bunga dan seterusnya Oke gitu ya Kemudian baru ngisi kolom yang sisa pinjaman yang ada disini Caranya gimana Tinggal 120 juta dikurangi dengan angsuran pokoknya Dan di drag ke bawah aja langsung Nah gitu ya Jadi nanti hasilnya adalah Jumlah yang dibayarnya itu flat sama Bunganya itu menurun terus Angsuran pokoknya itu semakin bertambah Dan sisa pinjaman akan semakin menurun Gitu ya Kemudian untuk jurnal yang dibuat oleh pembeli Itu akunnya masih tetap sama Ketika saat jual beli itu Asetnya di debit atau pembelian angsuran debit Kreditnya, utangnya, dan kas Angkanya juga sama 180 juta untuk harga mobilnya 120 juta itu pokok pinjaman 60 juta itu DP-nya Kemudian di sisi penjualnya Itu sama kas yang diterima itu dari DP pembeli 60 juta piutang penjualan itu Berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh pembeli 120 juta Dan yang terakhir harga mobilnya 180 juta Kemudian pada saat mengangsur Angsuran yang pertama itu sudah kelihatan Angkanya berbeda ya teman-teman Utangnya Utangnya itu berdasarkan Angsuran pokoknya Yang ada di kolom ini 9 juta 201 Angsuran yang pertama 9 juta 201 Dan seterusnya Masukkan ke sini Kemudian biaya bunganya bertambah 1 juta 800 Dan yang terakhir adalah Berapa yang harus dibayarkan oleh nasabah Dan di sisi penjual juga sama Kasnya tinggal dibalik aja ya teman-teman Kas yang di sini keluar Berarti yang di sini bertambah 11 juta Kemudian piutangnya berkurang Karena sudah dibayarkan tadi Sebesar angsuran pokok Di angsuran yang pertama Dan pendapatan bunga bertambah 1 juta 800 Nanti untuk angsuran-angsuran berikutnya Angkanya menyesuaikan Akunnya masih tetap sama Gitu ya teman-teman Mungkin itu saja dari saya Terima kasih atas perhatiannya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya